Intro Badak LNG berkomitmen memenuhi seluruh hak para pekerjanya Untuk itu setiap 2 tahun sekali perusahaan duduk bersama dengan perwakilan para pekerja di Serikat Pekerja Untuk membicarakan berbagai hal terkait kondisi kerja, hak dan kewajiban pekerja Hasil pembicaraan tersebut dituangkan dalam kesepakatan yang disebut Perjanjian Kerja Bersama atau PKB Yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak Sebagai langkah awal dimulainya perundingan PKB periode 2022-2024 Badak LNG telah menyelenggarakan kegiatan pembukaan dan pembekalan perundingan PKB ke-11 Kegiatan tersebut telah dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 29 hingga 31 Agustus 2022 di Hotel Aston Bogor Hadir dalam kegiatan ini ialah tim perunding dari perusahaan Tim perunding dari Serikat Pekerja FPLB Perwakilan dari Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Bontang Serta dari Kementerian Ketenaga Kerjaan Vice Presiden Bisnis Support Badak LNG, Ferry Sulistio Nugroho Sekaligus sebagai ketua tim perunding dari perusahaan Berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan pandangan tentang hubungan industrial yang lebih bagus Semoga dengan pembekalan pencerahan nanti dari Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Bontang Memberikan wawasan, insight, pandangan kita tentang hubungan industrial yang lebih bagus Terus perundingan PKP yang harapannya bisa lebih smooth karena kita sudah masuk ke perundingan PKP di Dinas Ketenaga Kerjaan Ketenaga Kerjaan Ketua Tim Perunding dari SPFPLB Fauzan Fitra berharap nantinya perundingan dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil terbaik Tentunya sesuai dengan kondisi terkini perusahaan dan untuk kesejahteraan pekerja Harapan kami tentu saja bagaimana ke depannya ini kita tetap merasa nyaman Merasa nyaman, merasa tenang bekerja di Petri Bajak NGL Dan di sini lah pentingnya sinergi antara pekerja dan perusahaan untuk mewujudkan hal tersebut Kegiatan pembukaan dan pembekalan perundingan PKP ke-11 dibuka oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Bontang, Andi Kurniawansah Dalam sambutannya disampaikan bahwa pembekalan diselenggarakan agar tim perunding dari perusahaan dan SPFPLB dapat menyelaraskan persepsi dan referensinya Sehingga pelaksanaan perundingan dapat berjalan dengan lancar Pada hari pertama tim perunding perusahaan dan SPFPLB mendapatkan pembekalan dari Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenaga Kerjaan Dinartitus Jogoswitani Pembekalan tersebut berkaitan dengan tata cara perundingan Seperti proses perundingan, strategi keberhasilan perundingan PKB, syarat membuat PKB, hingga aturan terkait penyelesaian perselesihan Ketua Umum SPFPLB, Suyono, berharap pekerja dan perusahaan dapat terus bersinergi demi eksistensi dan masa depan perusahaan yang lebih baik lagi Harapannya adalah PKB ini sinergi dari SPFPLB dan perusahaan untuk menatap masa depan PT Bada tentunya yang lebih baik Sinergi antara perusahaan dan SPFPLB adalah hubungan industrial yang harmonis Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Andi Kurniawansah berharap perundingan PKB nantinya dapat berjalan dengan lancar dan kondusif Demi kesejahteraan perusahaan dan keberlangsungan perusahaan Tentunya kita ingin PKB yang dihasilkan nantinya ini betul-betul menjadi suatu keputusan perjanjian Yang oleh pengusaha maupun serikat pekerja bisa mendapatkan hubungan industrial yang harmonis Apresiasi diberikan oleh Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenaga Kerjaan Dinar Titus Joga Switani kepada Badek LNG dan SPFPLB Atas sinergi yang dijalin untuk melaksanakan tahap perundingan PKB Selamat kepada PT Bada yang saat ini sudah melakukan taraf perundingan Mulai baru tahapan pembahasan, pembekalan Setelah ini ada persiapan dan seterusnya Dan saya yakin bahwa PT Bada ini pasti akan menemui jalan yang terbaik Karena masing-masing sudah sesuai dengan ketentuan Kemudian pada hari kedua kegiatan pembekalan Tim perunding dari perusahaan dan dari SPFPLB mendapatkan arahan langsung Dari Presiden Direktur NCEO Badek LNG, Gemah Iriandus Pahalawan Dan Direktur NCEO Badek LNG, Teten Hadi Rustendi Kedua belah pihak diminta untuk terus bersinergi dan menjalani komunikasi dengan baik Agar pelaksanaan perundingan PKB ke-11 dapat berjalan dengan lancar Presiden Direktur NCEO Badek LNG, Gemah Iriandus Pahalawan menyampaikan Bahwa perundingan PKB ini dilaksanakan demi kepentingan bersama Yakni untuk kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan perusahaan Sehingga tim yang terlibat diharapkan dapat mengkompromikan semua hal terkait hak dan kewajiban dengan baik Sehingga hasilnya dapat maksimal dan bermanfaat untuk kedua belah pihak Perundingan ini tujuannya adalah untuk kepentingan kita bersama Jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah Nah perundingan ini tujuannya adalah untuk kita sama-sama menjadi menang Dan tetap menjadi hebat dan kuat Jadi kompromikan semua hal yang terkait hak-hak dan kewajiban dari perusahaan Yang terkait juga dengan hak-hak dan kewajiban dari semua pekerja Sukses untuk perundingan yang ke-11 ini ya Dan saya berharap hasil perundingan ini bisa memberikan manfaat Buat perusahaan, buat produser, buat kita pekerja Perundingan PKB dilaksanakan setiap 2 tahun sekali Antara tim perunding perusahaan dan tim perunding dari SPFPLB Di dalam PKB nantinya akan disepakati mengenai hak dan kewajiban dari pekerja maupun perusahaan Oleh karena itu pada hari ketiga kegiatan pembekalan perundingan PKB ke-11 ini Diisi dengan pembahasan tata tertib pelaksanaan perundingan PKB Tim Liputan LNG TV Mata KNG, lebat, ubat, ubat, ubat